Kabar duka, penyair Jokopi Nurbo meninggal dunia di usia 61 tahun. Penyair Jokopi Nurbo meninggal dunia di usia 61 tahun, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024, pukul 6 lewat 3 WIB di rumah sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Kabar meninggalnya penyair yang dikenal dengan nama Pena Jokpin ini disampaikan seniman Butet Kartarejasa melalui akun Facebook pribadinya. Secara terpisah, kabar meninggalnya Jokopi Nurbo juga dikonfirmasi oleh rekannya Nimade Purnamasari. Ia menyebutkan Jokopi Nurbo mengembuskan napas terakhirnya di Yogyakarta. Jenasa Jokopi Nurbo rencananya disemayamkan di perkumpulan ursan kematian Jogja. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Jokopi Nurbo lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei tahun 1962. Namanya dikenal masyarakat luas berkat puisi-puisinya yang fenomenal, seperti pada suatu pagi hari dan hujan dalam komposisi. Puisi Jokopi Nurbo memiliki tempat tersendiri di kalangan penikmat sastra karena perpaduan antara humor dan ironi dikemas dalam karya apik yang jenaka. Puisi yang dilahirkan alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tersebut juga menyentil kehidupan sosial. Sebelum dikenal sebagai penyair, Jokopi Nurbo menempu pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguguran dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta. Semasa hidupnya, Jokopi Nurbo telah melahirkan berbagai karya dalam bentuk puisi, cerita, dan esai. Puisi yang pernah ditulis Jokopi Nurbo adalah Kekasihku, Dibawah Kibaran Sarung, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, Epigram 60, dan Buku Latihan Tidur. Kemudian, cerita yang pernah ditulis Jokopi Nurbo adalah Sri Menanti yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2019. Selain itu, Jokopi Nurbo juga menyabat berbagai penghargaan atas kontribusi dan dedikasinya terhadap dunia sastra. Jokopi Nurbo pernah meraih penghargaan buku puisi Dewan Kesenian Jakarta 2001, Hadiah Sastra Lontar 2001, Southeast Asian Right Award 2014, Southeast Asian Right Award 2014, termasuk Anugerah Kebudayaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2019. Sebelum meninggal, Jokopi Nurbo sempat dirawat di Rumah Sakit Pantir Rapih, Yogyakarta pada tanggal 13 November tahun 2023.